Di informasi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar rapat koordinasi. Ya, rapat tersebut membahas persiapan akhir pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pekan depan. Rapat koordinasi tertutup ini dihadiri Ketua KPURI Arief Budiman, Ketua Bawas Luabhan, Kapolijeneral Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Dari rapat koordinasi, Mengkopol Hukum Wiranto sampaikan bahwa masih ada dana anggaran pilkada yang belum tersampaikan di sejumlah daerah. Namun, dia pastikan laporan dana tersebut akan segala rampung sebelum penyelenggaran pilkada Rabu 27 Juni 2018 mendatang. Selain masalah anggaran, proses distribusi logistik dipastikan tidak mengganggu jalannya tahapan pilkada, termasuk soal surat suara yang rusak sudah bisa diatasi. Tak hanya itu teknologi informasi atau IT untuk perhitungan suara telah disiapkan. Pada saatnya nanti logistik sudah akan sampai ke alamat, sehingga tidak akan mengganggu pelakaran pemilu itu, termasuk masalah yang menyangkut netralitas dan aparat keamanan. Itu sudah dikasih, sehingga kita jamin bahwa pada saat nanti tidak akan ada keperkirakannya. Untuk masalah keamanan, TNI dan Polri akan berkoordinasi secara akurat dan optimal demi mengamankan berlangsungnya pemilu kada. Tim Liputan melaporkan untuk NET.